Good, yes! Good! Timnas U22 Indonesia diminta balaskan dendam Malaysia ke Vietnam usai tersingkir tragis dari SEA Games 2023. Kekuatan Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2023 diakui fan sepak bola Malaysia, karena itu mereka berharap skuad Garuda Muda beri pelajaran untuk Vietnam. Seperti yang diketahui bersama, Timnas U22 Indonesia asuhan Indra Syafri sudah memastikan satu tempat di babak semifinal SEA Games 2023. Berbekal raihan 9 poin dari tiga pertandingan di babak penyisian grup, menyisakan satu laga dengan hasil yang tidak berdampak pada status Indonesia saat ini. Sementara itu, hasil buruk di tuai skuad Harimau Malaya, pasukan Elangowan, Elavarasan ini tersingkir tragis dari babak penyisian grup SEA Games 2023. Hal itu dipastikan setelah Malaysia kalah dengan skor 1-2 dari Vietnam di pertandingan ketiga fase grup dengan hanya menyisakan satu pertandingan. Pahitnya kenyataan semakin ditelan Malaysia usai dua pemain mereka diusir dari lapangan pertandingan saat melawan Vietnam. Raihan tiga poin Malaysia saat ini tak mampu mengatrol posisi mereka di tempat ketiga klasemen sementara grup B. Sementara Thailand dan Vietnam sudah mengoleksi sembilan poin. Kondisi berbanding terbalik dengan Indonesia. Karena itu fan sepak bola Malaysia berharap cukup banyak dengan skuad asuhan Indra Shafri. Para penggemar sepak bola dari negeri jiran ini sampai meminta Indonesia membalaskan dendam mereka terhadap Vietnam. Hal itu juga didasari dengan rasa tidak puas supporter Malaysia terhadap pemain Vietnam yang dinilai terlalu banyak berakting saat bertanding. Indonesia pun diwanti-anti agar tidak lengah dan terjebak taktik busuk Vietnam lewat akting para pemainnya di lapangan pertandingan. Saya berharap Vietnam bertemu Indonesia di semifinal, ucap seorang fan Malaysia seperti dikutip dari Soha.vn. Saya ingin melihat apakah Indonesia memberi mereka pelajaran atau Indonesia akan menerima kelas akting dari Vietnam seperti Malaysia, imbuhnya. Kemungkinan Indonesia berjumpa Vietnam cukup besar, meski harus dipastikan hingga pertandingan terakhir babak penyisihan grup SEA Games 2023. Indonesia akan menyandang status sebagai juara grup A jika imbang, atau mengalahkan Kamboja di laga terakhir fase grup. Sementara Vietnam dan Thailand masih akan berjibaku memperebutkan status juara grup B di pertandingan terakhir keduanya dalam fase grup ini. Runner-up grup B sudah dipastikan bakal berjumpa Indonesia di babak semifinal SEA Games 2023. tahun 2023, Vietnam menjadi tim yang memiliki peluang besar untuk itu.